Ya, pemirsa sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum membantah adanya perpindahan suara Partai Persatuan Pembangunan atau P3 kepada Partai Garuda di 35 daerah pemilihan di Provinsi Banten. Menurut kuasa hukum KPU, perpindahan suara pemohon kepada Partai Garuda adalah tidak benar. Sidang sekitar pemilihan legislatif 2024 kembali digelar di Mahkamah Konstitusi pada Senin 6 Mei 2024. Agenda sidang kali ini ialah mendengarkan jawaban dari pihak termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan mendengar keterangan pihak terkait yang disinggung oleh pemohon dalam permohonannya yang sudah dibacakan pekan sebelumnya. Sidang dibagi menjadi tiga panel dan diikuti tiga hakim konstitusi. Pada panel satu yang dipimpin oleh hakim Soehartoyo, salah satunya membahas perkara nomor 46. Dalam sidang itu pihak termohon yaitu KPU membantah adanya perpindahan suara dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 kepada Partai Garuda di 35 daerah pemilihan di Provinsi Banten. Menurut kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum, Uni Iswantoro, terjadinya perpindahan suara pemohon kepada Partai Garuda sebagaimana tembok tersebut di atas adalah tidak benar. Ini karena termohon telah melaksanakan perhitungan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Samatan Serang sebagaimana termohon tersebut di atas adalah tidak benar karena termohon telah melaksanakan perhitungan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran kesalahan dalam perlaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang sah dan suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah tidak benar. Karena pada kenyataannya termohon telah melakukan koreksi atau perbaikan atau bahkan pembetulan pada rekapitulasi tingkat BPK maupun rekapitulasi tingkat kabupaten atau kota. Kuasa hukum KPU juga menyampaikan petitum yang berisi agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang. Pada TPS 16 dan TPS 95 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selain itu juga termohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 002 Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Demikian laporan Raiso Octaviani, Yudis Aldani, Garuda TV.